Jika kita tidak rela berkorban untuk kebaikan kita di masa depan Maka konsekuensinya apa? Masa depan kita tidak sesuai dengan harapan Konsekuensinya begitu, masa depan kita tidak sesuai dengan harapan Kita terjemahkan dulu harapan itu apa Jadi banyak orang yang salah mendefinisikan harapan Disangkannya harapan itu sama dengan pepesan kosong Disangkannya harapan itu sama dengan angan-angan Oh bukan, harapan itu sesuatu apabila kita layak berharap Adalah karena kita telah melakukan, memenuhi syarat-syaratnya Misalnya begini, hanya petani yang berharap panennya baik Kenapa? Ya karena dia menanam Jadi ada upaya yang sudah dilakukan dulu, kemudian dia berharap Kalau kita masak nasi, kita layak untuk berharap nasinya matang Nah kalau kita tidak masak nasi, apa yang Anda harapkan? Jadi harapan itu ada syarat untuk bisa mencapai itu Makanya ada sesuatu yang harus kita bayar Ada sesuatu yang harus kita penuhi konsekuensinya Ada syarat-syarat yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan harapannya Harapan saya lulus bang Ya konsekuensinya belajar, Anda rajin disitu Kemudian tidak lulus, ya itu karena Anda dahulu mengabaikan konsekuensinya Terima kasih telah menonton!